Perkenalkan, inilah Parhan, si montir cilik. Tangan kecilnya api awai, mengutak-atik kendaraan bermotor yang tengah dalam perbaikan. Layaknya montir profesional, Parhan tahu betul bagaimana merawat mesin hingga mengganti suku cadang. Padahal usianya belia dan tercatat masih duduk di bangku sekolah dasar. Parhan mulai mengenal dunia bongkar pasang kendaraan bermotor sejak belia. Ayahnya yang seorang montir jadi sebab bocah ini jatuh hati pada dunia otomotif. Ini sudah berapa lama bekerja dengan bapak? Bengkel? DTK. Sudah paham dengan bongkar-bongkar mesin? Setelah dari sekolah, apa yang kita kerja di rumah? Setelah mengaji? Kerja. Kerja. Apa biasa motor kita kerja? Dua atau tiga? Sehari. Wah luar biasa. Saat ini Parhan kerap membantu ayahnya bekerja di bengkel di Kelurahan Lompoe, kejamatan Bacu Kiki, kota Parepare. Parhan pun lebih mencintai dunia otomotif ketimbang gawai yang banyak dimainkan anak-anak susianya. Itu pekerjaan apa saja yang dilakukan Parhan, Pak? Eh, ganti ban, membongkar mesin, bagian mbak CPT. Selain itu, Pak, apa lagi, Pak? Ya, begitu, Pak. Bantu-bantu jual. Bantu-bantu jualan, ya? Awal-awalnya, Parhan tertarik ini, bantu bapak di bengkel ini? Eh, kan selalu memang diajar, Pak. Diajar memang tiap hari disuruh jualan. Tidak dikasih main HP. Jadi, Parhan juga tidak pernah jarang bermain sama teman-teman? Jarang, Pak. Jarang bermain sama teman-teman. Dunia anak-anak memang adalah dunia bermain. Namun jika diarahkan pada hal yang baik, akan jauh lebih bermanfaat. Lihatlah Farhan, meski masih belia, namun mampu mengembangkan keterampilan yang luar biasa. Sudin Samsudin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Terima kasih.